Halo selamat siang teman-teman youtube kali ini di video ini saya mau kasih share mengenai charger aki mobil ya saya biasa charger sendiri dan yang alat saya gunakan itu yang ini ini saya sudah pakai setahun setengah dan sangat bagus tidak ada masalah apapun dan kemarin ini saya pikir biar lebih cepat, kalau ini kan agak kecil saya beli yang agak gede ini yang lebih bagus sih nah ini fitur-fiturnya bisa dilihat charger aki buat 12V sama 6V voltasenya kalau indikatornya disini, yang ini kalau yang ini Noko G1100 ini Genius ini dia lebih lengkap indikatornya ini pilihan 6V sama 12V kalau ini buat aki yang dingin dan ini indikator persentase 25% akinya 50% 75% 100% kalau yang ini indikator standby kalau yang ini ini error ini pencetan yang modi ini nah kalau yang ini dia tidak ada indikator berapa persennya cuma kalau misalnya mau dilihat bisa ini ada lampunya ini kalau persentase akinya di bawah 75% itu biasanya disininya kedip-kedip warna merah kalau misalnya akinya sudah di atas 75% dia indikatornya hijau hijau kedip-kedip lampu hijaunya itu disini gitu ini bisa dilihat nah ini dia bisa buat maintenance apa aki juga ya kalau ini maksimal sampai 30A tapi saya pernah coba ini kan saya pakai 80A di mobil saya bisa juga sih 80A cuma pengisiannya lebih lama kalau yang ini maksimal 80A ini lebih cepat sih nah oke kita lihat ya isinya ya bentar oke yang kecil dulu ya yang G750 ini ini barangnya seperti ini simple sih bisa dilihat nih ini maksimal 20W ya nah dia begini kabelnya nah ini ada buat sambungan sambungan ini bisa dua pilihan dia ada dua dua ini ya dua konektor yang pertama konektornya seperti ini yang jepit ini kalau menurut saya sih build quality-nya bagus kalau yang ini ini skring ya sekering jadi lebih aman yang warna merah itu warna untuk kutub plus yang hitam buat minus kalau yang satu lagi ini konektornya sama sebenarnya cuman kalau yang ini bagi teman-teman yang sering ngecas gitu ini langsung di baut di ininya di akinya jadi kalau misalnya ngecas tinggal cabut buka ini aja tinggal langsung tusuk konektor charger-nya ini sama ini buku manual book sih ya oke kita lihat yang satunya lagi nah yang satunya ini lebih gede ini G1100 bisa dilihat ya ini LED-LED-nya ini sini mode-nya ini lebih gede ini 30W maksimal konektornya dia lebih enak ya lebih panjang ini ada kabelnya kalau yang tadi kan langsung di bawahnya nah ini konektornya gitu ini sama konektornya seperti ini yang model jepit yang ini model dibaut di aki gitu sama screen-nya setiap konektor itu ada screen jadi aman sama buku panduan ini G1100 nah ini saya udah pake lama yang kebetulan yang ini ya yang ini udah pake lama ini saya pake jujur aja saya sangat-sangat seneng gitu hasilnya bagus pertama dia juga gak panas ya panas panas dikit tapi gak sampe overhead gitu panasnya cuman panasnya masih wajar gitu enak dipegang masih nyaman gitu kalau misalnya mau dites kepanasannya oke kalau gitu kita sekarang di langsung charger kaki mobil biar teman-teman bisa lihat ya oke ya teman-teman sekarang ini kita coba yang pake yang besar ini udah terpasang tinggal saya colok doang kita cek dulu sini kabel sudah terpasang konektornya sudah terpasang dengan aman oke sekarang kita tusuk standby-nya nyala kalau ini harus dipencet ini dulu modenya ke normal ya nah itu 25% tuh dikit-dikit ini indikatornya nyala ya nanti kalau penuh pasti nambah terus sampai 100% kalau ini enak sih ada indikatornya kelihatan berapa persen udah sampenya kalau yang tadi yang kecil dia gak ada jadi gak tau gitu berapa persen tau-tau udah di atas 75% baru lampunya berubah warna hijau oke nanti kita lihat pas udah mau penuh ya oke teman ini sudah mau penuh ini sampai tinggal lampu 100% nyala terus kalau nyala terus dia penuh pasti di urutan gitu ya lampunya oke sekarang ini saya akan coba menggunakan charger yang lebih kecil yang 750 mAh ini jadi pasang seperti yang tadi ya kabelnya ini ini charger-nya oke sekarang saya tusuk nah kalau yang ini enaknya dia otomatis deteksi akinya berapa voltase ini 12 voltase dia langsung charging sendiri kalau yang tadi ini dia harus klik mode mode normalnya gitu nah ini dapet ketip ini ketip-ketip merah berarti udah mulai charger ini kalau merah ini berarti masih di bawah 75% kalau dia di atas 75% ketip-ketipnya ganti warna hijau nanti kalau udah penuh dia lampunya nyala terus gak ketip-ketip lagi oke ini kalau sudah penuh begini nih warnanya hijau dia diem aja lampunya agak ketip-ketip lagi ini artinya udah penuh jadi akhirnya sudah terisi ya full oke jadi ini charger-nya yang saya tadi pakai nah kalau yang ini Genius Noco Genius G750 ini 750 ampere mili ampere ya sorry ini 20 watt ini harganya saya beli di toko online itu 7800 ribu ini saya sudah pakai 100 setengah tahun ya ini awet ya terus yang ini ini Noco Genius G1100 ini 1100 mili ampere ya ini indikatornya ini 30 watt ini harganya di toko online 1,3 juta ini isinya lebih cepet sih ini benar-benar lebih cepet beda sama yang ini nah kalau menurut saya sih ini worth it ya meskipun agak mahal tapi dia awet gitu jadi saya gak perlu kalau lagi drop akinya gak perlu ke toko aki lagi buat charger nah bagi teman-teman yang ingin tanya lebih lanjut bisa komentar di bawah ya nanti link toko toko online nya akan saya kasih di deskripsi gitu oke terima kasih teman-teman sudah menonton video saya ya